Intro Guys, bagi yang membutuhkan semua jenis semikal peralatan dan terutama peralatan laundry ataupun peralatan cleaning bisa menghubungi admin meja setrika wap nomornya ada di deskripsi Halo Sobat Cep semua masih bersama kami di Cep's Laundry Channel video kali ini kita akan sedikit berbagi tips dalam proses pencucian karpet lipat atau mungkin kadang dikenal juga ini karpet tipis ada juga yang menyebutnya karpet masjid tipis apapun itu sebutannya disini sekarang kita akan berbagi cara dalam proses pencuciannya jika terlihat di video bahwasannya karpet ini sudah mulai proses penyikatan tentunya penyikatan menggunakan mesin poliser atau mesin sikat karpet jika teman-teman sudah menggunakan mesin yang sejenis ini atau poliser karpet ini tentunya dalam proses pengerjaan atau pencucian karpet akan lebih efektif serta lebih efisien karena tentunya dengan menggunakan alat atau bantuan yang seperti ini akan mempercepat dalam proses penyikatan dan proses pencucian mungkin sekedar informasi bagi sobat jep semua yang memerlukan mesin sejenis ini atau mungkin bisa dikenal mesin sikat karpet ataupun mesin poliser karpet silahkan bisa langsung menghubungi admin meja setrika uap tentunya nomornya ada di deskripsi ya sobat jep untuk estimasi harga mesin yang seperti ini kurang lebih di 5,5 juta nah jadi sobat jep semua yang memang sudah menerima layanan cuci karpet apapun itu jenis karpetnya sangat kami rekomendasikan dengan menggunakan mesin yang seperti ini karena jika menggunakannya mesin yang seperti ini tentunya akan lebih efektif karena berat daripada mesin ini di 30 kg nah kenapa demikian jadi jika berat yang ada itu nantinya akan menekan ke sikat yang ada di bawahnya tentunya dengan demikian posisi bulu-bulu yang ada di karpet akan tercungkil ataupun akan lebih maksimal gitu kan meresap ke serat-serat daripada gitu kan menggunakan mesin sikat karpet yang katakanlah dirakit sendiri tapi itu juga kami tidak menyalahkan ataupun tidak menyudutkan satu pihak itu juga bisa saja karena memang fungsinya sama menyikat cuman kami rasa sepengalaman kami karena kami pun pernah membeli dan membuat mesin sikat karpet dengan rakitan sendiri ataupun membeli di rekanan yang lain ternyata hasilnya itu berbeda sekali gitu kan nah mungkin tetap dikembalikan lagi ke sobat chip semua apakah mau yang memang mesin seperti ini langsung pabrikan kemudian untuk proses pencucian karpet yang seperti ini sebenarnya sama saja dengan karpet-karpet jenis lain jadi proses pertama biasanya kita vakum dalam keadaan kotor untuk mengurangi yang namanya debu-debu ataupun kotoran yang menempel di karpet tersebut jikapun tidak itu tidak masalah dilanjut lagi nanti digelar di atas alas cuci karpet yang bolong-bolong kami juga menjualnya sobat chip silahkan langsung ke admin media setrika uap setelah itu dibasahi semua bagian daripada karpet yang akan dicuci nah tentunya semprotannya kami menggunakan yang seperti ini jadi untuk reviewnya atau cara pembuatannya sobat chip bisa nonton ada di playlist peralatan laundry jadi cukup simpel dengan kita akan di dorong dengan mesin pompa merek Grundpros gitu kan jadinya semi jet pump seperti itu tekanannya akan besar tapi biasanya di ujungnya itu kan akan berubah-rubah tiap waktunya jadi nantinya kita tinggal dilancipkan saja sobat jeps nah setelah dibasahi kemudian kita langsung sikat menggunakan poliser tentunya dengan menggunakan sikat poliser kan itu langsung otomatis ada busa sabunnya jadi kita tidak perlu lagi menambahkan atau mencampurkan ataupun yang namanya mengalirkan sabun ke sikat ke karpet yang akan dicuci karena ya satu kali penyikatan itu bisa langsung keluar sabun otomatis sobat chip jadi kan lebih simpel disikat semua bagian daripada karpet tipis ini ataupun karpet meci tipis ini yang akan kita cuci jadi jangan sampai ada yang terlewakan sambil dibilas juga karena biasanya proses penting dalam pencucian karpet itu yaitu di pembilasan sekalipun penyikatannya sudah bersih apabila proses pembilasannya kurang maksimal dan nantinya ada tersisa daripada sabun-sabun ataupun deterjen biasanya itu akan menjadi bau ataupun timbul wangi yang kurang sedap maka dari itu memang dalam proses pencucian karpet itu sangat boros di air namun mungkin bisa mengakalinya sekalipun jika teman-teman mau menggunakan jet steam itu bisa-bisa saja cuman kami rasa itu kurang maksimal karena air yang keluarnya itu sedikit sementara lebih ke tekanannya yang besar gitu kan tapi ya kita kembalikan juga yang penting alat yang ada kita maksimalkan saja gitu kan sobat jams bila bagian bawah sudah tersikat secara maksimal bisa dilanjut pencucian ke bagian atas daripada karpet masjid tipis ini proses pencuciannya pun sama seperti yang kami sebutkan tadi jadi sambil disikat itu sambil keluar busa sabun ataupun deterjen dari dalam sikat karpet yang ada di bawah karena memang itu kan ada sambungan selang yang berwarna putih itu bisa langsung mengeluarkan air ataupun mengeluarkan deterjen yang kita gunakan untuk mencuci tentunya lebih efektif daripada kita melakukan pemberian deterjennya itu secara manual gitu kan dan lebih hemat juga tentunya sobat jams dan informasi juga untuk sobat jams sekalian yang memerlukan semua jenis peralatan laundry mau apapun itu silahkan spinner karpet, poliser karpet, pakum, majestri kauap, plastik, deterjen, parfum softener, dan segala macam bisa langsung menghubungi admin majestri kauap karena daripada japsonichiamis ini sudah membuka toko baru yaitu japsmart untuk lokasinya sendiri masih bergabung dengan workshop daripada japsonichiamis nah jadi untuk proses atau cara pencucian karpet macet tipis ini sangat simpel dan mudah bukan sobat jams jadi cukup seperti itu silahkan sobat jams bisa menirunya atau melakukannya seperti yang kami lakukan karena biasanya jika prosesnya seperti ini insyaallah tidak akan terjadi komplain ataupun hal-hal yang tidak diinginkan sejenis karpetnya kotor masih tersisa gitu kan ataupun ada komplain dan lain sebagainya biasanya itu akan terminimalisir tentunya jika sobat cep sudah menggunakan alat-alat yang kami rekomendasikan kenapa kami mengatakan demikian karena ini berdasarkan pengalaman kami juga kami berdiri dari 2010 kurang lebih sudah 10 tahun berjalan semua alat dan mungkin teknik sudah kami gunakan dan kebetulan sekarang kita punya media yang kita bisa share gitu kan ke teman-teman semua apalagi para pemula yang memang baru memulai usaha laundry ini ya daripada salah-salah gitu kan seperti kita kita juga dulu mereset dulu ada human error ada trial error dan segala macamnya nah disini di channel ini kita terus berbagi ilmu-ilmu ataupun update daripada pengetahuan di business laundry jadi semua hal yang kami share terlepas daripada teknik dan lain sebagainya itu semua berdasarkan pengalaman ya sobat cep jadi mungkin bisa dikatakan tidak ada patokan wajib ataupun yang namanya ilmu pasti gitu kan karena memang ya bisa berubah juga berdasarkan lokasi berdasarkan orang yang mengerjakan berdasarkan alat dan lain sebagainya cuman teknik umum ataupun cara yang lebih umumnya itu sama saja gitu kan sobat cep sementara masih berlangsung untuk proses pencucian daripada karpet besi tipis ini gitu kan ini dilanjut ke proses pembilasan akhir sambil diguluk nah biasanya kadang sobat cep juga ataupun kami melihat ada gitu kan yang setelah mencuci itu tidak dibilas di akhir ataupun pada saat proses penggulungan hanya digulungkan saja itu menurut kami sangat disayangkan karena biasanya itu akan timbul yang namanya bau jadi pada saat proses penggulungan seperti ini ini maksud digulung itu yang pertama mau ditiriskan kemudian nantinya akan disepin dimasukkan ke mesin spinner karpet atau mesin pengeri karpet sebelum nantinya kita jemur di bawah sinar matahari jadi ini proses pembilasan akhir ini sangat-sangat wajib ya sobat cep karena biasanya jika ada masih tersisa busa-busa sabun ataupun kurang maksimal dalam pembilasan tentunya itu akan menimbulkan bau di karpet apalagi jika karpet tersebut tidak kering ataupun cuaca pada saat proses penjemurannya tidak maksimal dan untuk estimasi harga jika karpet tipis yang seperti ini biasanya jika di kami dipatok harga 8.000 sampai dengan 10.000 per meter persegi lebih ataupun tergantung ke jenis ataupun tingkat kekotoran daripada karpet tersebut biasanya jika yang memang kotornya standar kami ada di harga 8.000 per meter persegi sementara untuk yang kotornya sangat membandal biasanya bisa di 10.000 ataupun malah bisa di 12.000 per meter persegi untuk mesin-mesin ataupun musola yang mencuci karpet seperti ini estimasi diskonnya biasanya di 30% terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!